Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam doa malam GKC Juklu. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Lukas 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara, setiap tahun pada waktu Natal, kita membaca dan merenungkan kisah Natal dari Injil Lukas 2, Kisah tentang kelahiran Yesus sebenarnya hanya meliputi beberapa ayat saja. Lukas menceritakannya dengan sangat singkat dan sederhana. Di kemudian hari, makin banyak timbul dongeng-dongeng berkenaan dengan kelahiran itu, hingga dongeng-dongeng itu mengapurkan pesan utama yang dimuat dalam Alkitab. Penulis Injil Lukas menggambarkan kisah Natal atau kisah kelahiran Yesus sebagai sebuah peristua biasa di bumi ini, di desa yang bernama Bethlehem, yang letaknya di negeri Yehuda, sekarang bernama Bethlang di negara Yordania. Kisah Natal dalam Injil Lukas tidak dibumbui dengan dongeng-dongeng yang menakjubkan, seperti yang dimuat dalam kitab-kitab Apokrif, yaitu tulisan-tulisan yang tidak dimuat dalam Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Dalam Injil Lukas diberitahukan kepada kita secara singkat, di mana, kapan, dan bagaimana Yesus lahir. Karena itu, Lukas menuliskan bahwa Yesus lahir pada waktu pemerintahan Kaisar Agustus yang mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Gambaran kelahiran Yesus dalam Injil Lukas adalah gambaran kelahiran seorang bayi dengan cara yang biasa, bahkan sederhana. Hal ini justru untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah peristiwa yang tidak dikarang-karang. Kelahiran Yesus adalah peristiwa yang ada dalam sejarah dunia, bukan legenda atau mitos. Namun, Yesus sungguh-sungguh ada di dunia ini. Ia adalah Allah yang berkenan berinkarnasi dalam wujud manusia biasa. Apa yang disampaikan oleh Lukas ini sesuai dengan tujuan penulisan bukunya, yaitu supaya orang-orang mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan tentang Yesus adalah sungguh benar. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur untuk berkat yang telah engkau berikan kepada kami. Saat ini, Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kiranya segala upaya yang dilakukan engkau berkati, sehingga mereka memperoleh pemulihan dan kekuatan dari engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami atau kami yang saat ini sedang berdoa bersama, yang sedang mengalami pergumulan. Kami yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, kami yang bergumul dengan kehidupan komunikasi di dalam keluarga, yang bergumul dengan relasi-relasi yang kurang harmonis. Kiranya engkau sertai kami, agar kami memperoleh terang untuk menyelesaikan pergumulan kami ini. Kami juga berdoa bagi gereja dan para pelayan jemaat dalam pergumulan dan dalam melakukan tugas panggilan mereka. Kiranya Bapak, roh hikmatmu ada atas kami semua, sehingga dalam kami melaksanakan tugas panggilan ini, engkau menuntun kami untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan hikmatmu. Kami berdoa bagi pemerintah dalam mengupayakan situasi pandemi COVID-19 agar dapat berlangsung dengan lebih baik. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Amin.